You in the middle Kita berhasil nahan mereka imbang 2 sama Dan kita berhasil menangin 1 point dari Kandang MU Dan itu adalah hasil yang luar biasa menurut gue Dan sorry banget sebelumnya suara gue agak-agak Serah karena Ya barusan gue habis Karaoke dan kayak teriak-teriak gitu Jadi suara gue habis jadi mohon dimaklumi Dan sekarang gue bakal coba buat Kirim scout ke Beberapa area Yang pastinya adalah Tempat dimana main-main Bertalenta Eropa itu ditemukan Main-main muda pastinya gue bakal cari juga Dan ini adalah Beberapa posisi yang bakal gue cari Salah itu kita pasti butuh fullback dan juga centerback Karena Defensive line gue Di Leicester City ini Kurang bagus bisa dibilang Empat main bertahan kita Yang start itu adalah main-main yang udah mulai Menuju usia 30 tahun atau bahkan ada yang udah lebih Seperti Morgan dan juga Robert Hood Jadi kita pasti butuh regenerasi Jadi ya Kriterianya pastinya juga Gue Tentuin Biar kita bisa dapet pemain yang kita mau Dan pastinya juga gue pasti baca Semua komen dari kalian Komen-komen Tentang Transfer suggestion yang kalian mau Gue Datangin nanti Main-main yang mau didatangin Buat di bursa transfer musim dingin Dan winger juga kita butuh Beberapa nama pastinya Buat Backup dari Albrighton dan juga Mahrez Karena sekarang kita Pridimath cuma punya Dengan Regret dan juga Bartos Kaputska Dan Kaputskanya tuh Gue lebih suka main di di tengah sebenernya Di posisi santal takin mid Dan kita bakal main petanian perdana di episode ini Away ke Copenhagen Copenhagen tuh gak selalu Denmark Ini pasti ini juga biaya Nanti Di Transfer budget kita Dan itu bakal Tercetat semua Kita main Away di Champions League Dan ini adalah petanian Champions League kedua kita Setelah kemarin petanian perdana kita Kurang bagus Di Kandang padahal kita main Lain Club Bridge Kita harus kalah 2-1 Sekarang di Denmark Di Kandang dari FC Copenhagen Kita Berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih positif Luar biasa emang Atmosfit dari Liga Champions Berbeda Tandingnya di malam hari Dan hanya tim-tim Top Eropa yang berlagak pastinya Dan Leicester situ yang berhasil Ada di Posisi Di seat pertama Karena mereka berhasil menangin Piala Premier League musim lalu Dan ini dia Jamie Wardy Tiga gol Tiga petanian terakhir Pesama Leicester City Pasti emang performa Vardy lagi Bagus-bagusnya Dan Actually Sebenernya Vardy bisa dibilang Underperforming Di Musim ini Karena musim Mardy Dia bener-bener luar biasa Ngetak gole Banyak banget Dan dia bahkan Mecahin rekor Streaknya Van Nistelrooy Di Premier League Ada nama familiar Joris Okore Posisi center back Entah on loan Atau Permanent transfer From Aston Villa Manajer di Leicester City Sedang berbicara Kalian denger ini Dan ini line-up di Leicester City Michael Simpson Morgan Hood Push Drinkwater Di defensive mid Musa di kanan Oberlin di kiri Dan Mahrez Gue pasang di Central Key mid Untuk pertandingan Champions League ini Pastinya up top Ada Islam Slimani Dan juga Jamie Vardy Dua striker kita Yang Performanya Pastinya lagi bagus Khususnya Jamie Vardy Slimani juga Di awal musim Mencetak berapa Goal Buat Lester City Main anjar kita Masit asal Spanyol Dan kita bakal dapet Privilege buat Kickoff Tanian ini Jadi kickoff pertama Copenhagen Lawan Leicester City Matchday kedua Group stage dari Champions League 2016-2017 Kita berharap bisa dapet Tiga poin penuh Di pertandingan ini Uff Fall keras tadi Albrighton untungnya gak Dapatkan cedera Albrighton coba buat Kasih bola ke tengah Di Slimani Sundulan Slimani Uff Wajib hampir banget Itu bener-bener Nyaris banget Baik mereka melakukan blunder Own goal Vardy Mahrez sekarang Masih Mahrez cobro shooting Over the bar Pasti kita dan Copenhagen Beda tipis 83-84% Masing-masing Mahrez sekarang Mahrez ke Jamie Vardy Masih Jamie Vardy Sempatan buat Jamie Vardy Jamie Vardy Nice goal dari Vardy 0-1 buat Leicester City Di 35 Lagi-lagi Jamie Vardy 4 goal dari 4 pertandingan Asis dari Riyad Mahrez Yang Ternyata bener-bener Bisa jadi playmaker Ketika dimainin di posisi Central attacking mid Liat passing dari Riyad Mahrez Jamie Vardy Dan Vardy pastinya dengan Finishing yang Gampang Finish shot Kaki kanan Dan Uff Actually itu goalnya Bagus sih Dia sedikit pake teknik Jadi bolanya agak Nuki ke arah gawang Masuk ke dalam Jamie Vardy Goal keduanya di Champions League Musim ini Pastinya ini pertama kali Vardy main di Champions League Dan Injury time 3 menit Bawak pertama Korna mereka berhasil Kita buang Dan itu dia Half time Sementara kita masih Unggul 0-1 Di kandang mereka Dengan hasil ini Kalau misalnya kita berhasil Tahan juga Udah bagus banget Sebenernya Berhasil dapat 3 point away Dan Denmark Jamie Vardy Dari shot to shotnya Berhasil nyatak goal Conversion rate-nya Sekarang sementara 100% All Brighton sekarang Babak kedua Dari tempat 27 Terusin Fush Yang maju ke depan Riyad Mahrez sekarang Riyad Mahrez Oh my god Riyad Mahrez Masih tipis samping Gawang Copenhagen Beneran kayak kiri tadi Half-ball leader Riyad Mahrez Itu 90% goal sih Harusnya Gawang segeri gitu Selihat Sempatan emas Buat Riyad Mahrez Menggadakan Kugulan kita Dari bapak Uff Tackle keras Dari Musa Kok yang digajar Lekar tuh Sama asit Sepertinya enggak Peringatan doang Buat Musa Yap Itu memang Tackle yang Agak-agak Sadis Dan Mahrez Stamina udah mulai Terkuras Terus diganti Pake Kaputska Main di posisi Untuk attacking mid Dan Demaregrei Left mid Dan left back Duga Dilakukan Leicester City 3-3 Sekaligus masuk Menutukan 65 Sekarang Ini dia Di Everest Club Yang bakal gantiin Christian Fusch Posisi left back Full back kiri Gak bisa dilihat Selain Gray Dan juga Kaputska Kita gak punya Right mid Yang bener-bener Right mid Yang bener-bener Bagus Itu posisi Yang harus kita Benahi Di Bursa transfer musim Nanti Dan Over the Uff True ball yang bagus Tadi buat Jamie Vardy Kalau gak salah Kenana Masih jadi Blok Menut 81 Sekarang Gantus Kaputska Kaputska Masih selang Slimani Masih Slimani Tendang Pake kiri Dari Slimani Nice save Dari Olsen Keeper Copenhagen Coba buat Miru Gol Vardy Tadi Tapi Olsen Gak mau ngalahin Salah keduanya Dan kali ini Berhasil melakukan Save yang bagus Terus banget Akhir-akhir Pertandingan Dari Match day Kedua ini Dan Uff Tendangan jarak jauh Dari Danny Simpson Masih Off target Bola muntahan Dari corner Tadi Kaki kanan Uff Tenahan Sebenernya bagus Masih tipis Disamping Gawang Copenhagen Times yang bagus Buat Simpson Menjuri time 3 menit Jeffries Klopp Sekarang Coba buat crossing Ketengah Ada Jamie Vardy Nice goal Jamie Vardy Goal keduanya Brace di Tandingan ini 0-2 Buat Leicester City Luar biasa Dan crossing yang bagus Dari Jeffries Klopp Left back kita Yang overlap ke depan Dan Memberikan asis Yang bagus Buat Jamie Vardy Sundulan yang Sangat-sangat Bagus Terarah Dan keeper Gak punya Cukup waktu Buat bereaksi Pastinya Dan bahkan Vardy dijaga Sama dua back Copenhagen Tapi dua back tersebut Gak bisa melakukan apa-apa Dan ini Goal ketiga di Champions League Jamie Vardy Yang pasti Udah mulai Unjuk gigi Lester City Dan itu dia Full time whistle 0-2 Kita berhasil menang Away di kandang Copenhagen di Denmark Hasil yang positif Pastinya Buat Leicester City Mengingat kita Gagal meraih poin Sama sekali Di pertandingan Pertandingan Champions League Group Stage Tapi di match Kedua Kita berhasil Dapat 3 poin 3 poin Penting pastinya Jamie Vardy Obviously Man of the match Buat gua Dua goal Dua ke-30 Dua ke-90 Dua ke-90 Pastinya Memastikan Mengunci 3 poin Buat Leicester City Di kandang Copenhagen Kita lihat Statsnya Jauh banget Shot ntar kita 4 mereka 1 Dan Jamie Vardy Seperti yang gua udah bilang Man of the match 9,4 ratingnya Luar biasa Menampilin dari Vardy Di pertandingan ini Dan kita di Premier League Masih Top of the table Dan next Kita bakal main Lawan Southampton 4 hari berikut Dari pertandingan Sebelumnya Champions League Pastinya Gak ada email Kalian yang bakal Ninggalin Klub buat International Duty Beberapa nama Pastinya Dan kita main Di King Power Stadium Di kandang Lawan Southampton Southampton Di posisi ke-12 Sekarang Naik 2 kali menang 2 kali draw Dan 2 kali kalah Di 6 pertandingan Awal Premier League Di Liga Kita lihat Finance nya Tadi gua udah bilang Travel cost 80.000 pounds Buat Naik pesawat Ke Denmark Bukan biaya yang murah Sebenernya Dan kita Balance kita Masih minus Pastinya itu Nanti kalau misalnya Kita berhasil Melaju ke Group stage Eh babak knockout Dari Champions League Lewatin group stage Pastinya itu bakal Dapat suntikan dana Yang luar biasa besar Dari board Dan itu yang Mencapain luar biasa Dari Lesser City Di musim perdana Di Champions League Nanti James Bakal gue masukin Ke bench Buat Jaga-jaga Kalau kita butuh Main dia Karena promo dia Juga lagi bagus Di Akhir-akhir ini King Power Stadium Kita balik lagi Ke Premier League Pertandingan kedua Di episode ini Lesser City Along Southampton King Power Stadium Pasti udah gak sabar Ngebut para pahlawan mereka Yang berhasil mencuri Tiga poin penuh Dari kandang Copenhagen Di Denmark Gak semua mereka bisa Away day Ke Denmark Sebagian kecil doang Hari ini Hari ini di King Power Stadium Mereka bisa memberikan dukungan Seperti biasa Dan kita kasih best defensive team Cuma Tiga goal kita Kebobolan Di enam laga Awal Premier League Di situ mencapain Bagus banget Chelsea di bawah kita Dengan tiga goal Juga Crystal Palace Terus di ketiga Dengan lima goal Kebobolan Crystal Palace Cara mengejutkan bisa Ada di top 5 Dari Premier League Sementara Ini dia Lesser City Putback kita gak berubah Dengan keeper pastinya Di motor belakang Defensive mid Mahrez kanan Oberasan kiri Okazaki di camp Vardy dan juga Slimani Start up top Teman yang pake Formasi dua striker Di depan Southampton ada nama Jake Haskett Kalau gak salah Untuk main muda mereka 19 tahun Yang dimainin Start bahkan Di pertandingan ini Entah strategi apa Dari pelatih mereka Jake Haskett adalah Main muda bisa dilihat 42 Dan Sejujurnya Center back mereka Dua-duanya ngeri banget Pirodo Van Dye Dan juga Maya Yoshida Khususnya Vanda yang Menjelma menjadi Salah itu Back Tengah terbaik Di Premier League Yoshida Pastinya Beberang musim Lalu Cepet puncaknya Kita bakal segala Mulai bawa pertama Bola untuk Southampton duluan Kick off Pertandingan Pekan ke 7 dari Premier League Liga Inggris Pertama udah dimulai Coba main Tim pressing Dan juga High pressure Slimani sekarang Masih Slimani The Jamie Vardy Jamie Vardy Dan dari jaraknya Kali kiri Masih sediaman Ini sama Alex McCarthy LeBrighton 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 juga masuk Kasi ke tengah Save yang bagus Bagus banget Dari McCarthy Sunduran depan mata Dia tadi Dari Jamie Vardy Tapi masih Basile di tepis Reflex yang luar biasa Bagus Dan Kasper Smyker Berhasil Claim corner Dari Southampton Game time 2 menit Kayaknya bakal Yap itu dia Halftime Disana Dan masih Belum ada goal 0-0 Kedulukan sementara Di King Power Stadium Kandung dari Leicester City Di Riyad Mahrez Yang masih belum Menunjukkan Sinarnya Di 45 menit 45 menit Awal 53 sekarang Shane Long Waduh Lay tackle Dari West Morgan Bakal dibook Sama Wasid LeProbert Kartu kuning Buat Captain West Morgan Tackle yang sangat-sangat Terlambat tadi Ke Shane Long Gantiin main Lagi-lagi Mahrez Bakal gue coba Tarik ke tengah Akazaki Gantiin Kaputska Mari James Bakal gantiin Drinkwater Di kanan Bakal gue masukin Jeffries Klopp Gantiin Danny Simpson Gantiin main sekaligus Di menit 64 Semoga aja bisa Jadi titik terang kita Untuk mencetak Goal di pertandingan ini Dia Kaputska Main mudah berkebang Sama polan dia Morgan Tackle keras Dari Shane Long Balas dendam tadi West Morgan Memang tackle keras Terhadap dia Dan soalnya dia balas Dan akhirnya dia juga dapet Kartu kuning kedua main ini Shane Long Dia juga West Morgan Kaputska Sama tendangan langsung Masih tipis Sambing gawang Dari Southampton Menuju akhir Dari pertandingan 89 sekarang Dan masih belum ada goal Albrighton sekarang Sempatan dalam kotak penalti Mark Albrighton Albrighton Saving bagus banget Dari Alex McCarthy Albrighton di Brazil Lewat yang back terakhir mereka Dan Tinggal satu lang satu Sama keeper Tapi tendangannya Masih terlalu deket Ke arah keeper Ke arah McCarthy Dan Gagal jatak Goal perdana kita Di pertandingan ini 3 menit tambahan Waktu Robert Hood Kasih ke Islam Slimani Masih Slimani Yes Nice goal Dari Slimani 1-0 Buat Leicester City Di menit ke-90 Goal di Injury time Bahkan kayaknya udah Akhir dari Injury time Dan tadi Luar biasa Kombinasi dari Jeffress Club Dan juga Robert Hood Robert Hood yang udah naik Sangat-sangat Kedepan Bisa diliat sini Kontrol bagusnya Dari Sklub Dan Hood dengan One touch pass Ke Islam Slimani Dan finishing kaki kiri Finished shot Ke pojok kanan Atas gawang Pojok kiri atas Masih terlalu Dan Alex McCarthy Itu luar biasa Goal dari Islam Slimani Dan Kalau itu bisa jadi Goal kemenangan kita Slimani Benar jadi pahlawan Betul-betul Tendangan terakhir Di menit ke-90 Jadi Senilai 3 poin Di buat Leicester City Dan itu actually Goal kedua Dan Slimani Di Premier League musim ini Dan sepertinya Bakal berakhir Di sini Tunggu Iya itu dia Nice 3 poin lagi-lagi Buat Leicester City Di Liga Masih unbeaten Kita di Premier League musim ini Dan pasti kita juga Masih bisa maintain Posisi pertama Kita top of the league Luar biasa Bahkan Southampton Gak bisa membendung Streak dari Cluster City Jordi Clancy Tampaknya sedikit kecewa Karena harus kecolongan Goal di menit 90 Menit-menit akhir Harusnya mereka bisa Dapat 1 poin Tapi Kita berhasil Dapat poin penuh Dan Robert Hood Yang actually dapat Man of the match Pasirnya karena Defense dia yang bagus Dan juga asis dia Di akhir tadi Itu adalah asis dari Robert Hood Goal buat Islam Simani Dan Squad report sekarang Kalian bisa pause aja Untuk Ngeliat lebih detail Apa-apa aja yang naik Di atribut Main-main kita Kaputska baru Plus 1 doang Hernandez juga Musa juga Plus 1 Sklopde plus 2 Mendy plus 1 Gray plus 1 Miss Villar masih Stay More Duku plus 1 Johnson plus 2 Raul Wice plus 1 Dan juga Masquee Barnes juga Chilwell masih belum naik Iverson plus 1 Amarty plus 1 76 Amarty James plus 1 Masih Dan Heimer juga Super backup kita Wasilowski udah mulai decline Mulai turun overall Dan ini pemain-main kita yang Out on loan Actually gak ada yang naik Dari Keempat nama tersebut Dan Out advance lagi Coba Masuk ke bulan Oktober 2016 Ini dia Training session Masih ringan Main-main dan drill Yang sama Musa naik ke 80 Akhirnya Taking possession Finishing Shot power Yang sedang kita latih Dari ya Amarty Musa Siliat Luster City 7 pertandingan 17 poin Berhasil dikumpulin Dan Di puncak Dari kelas main Sementara Premier League Dan pastinya Ada international break Makanya kita bisa 2 kali training session Dan untungnya Main kita gak Banyak yang dipanggil Ke timnas Jadi kita gak usah Terlalu khawatir Cedera Walaupun kita Harus khawatir Dengan beberapa main Kunci kita Kayak Mahrez Pastinya Dan Vardy Kalau dipanggil Ke timnas Inggris Itu yang harus Diperhatikan Dan Mahrez Sedikit lagi Naik ke 86 Overallnya Luar biasa Mainin satu itu Dan next Kita bakal lawan Chelsea Pertandingan Yang juga Bakal berat Pastinya ini 2 pertandingan Luar biasa berat Di akhir dari episode Di episode sebelumnya Kita lawan MU Di Old Traverse Dan Chelsea Itu ada di Top 3 Cuma berada 2 poin Dari Leicester City Yang ada di Puncak Kita main away Juga di Stamford Bridge Jadi itu bakal Bikin pertandingan ini Jadi semakin sulit Pakai formasi Satu striker Karena Chelsea Pastinya Dengan Kante Yang baru jadi Beli di Leicester City Menjaga Daerah tengah Mereka Kita harus Tumpuk di tengah Dan beberapa main Supaya bisa Membatasi pergerakan Dari Gelandeng-gelandeng kreatif Chelsea Terus klub Maka gue main ini Sebagai Central Defensive Mid Pertandingan ini Di Stamford Bridge Chelsea Lawan Leicester City Dan gue juga Sempat baca komen Kalian Ada yang ngomong Kasih ide Buat gue datengin Kembali Kante Ke King Power Stadium Dan itu actually Sempat gue pikirin Waktu itu Sempat gue pikir Buat ngelakuin Hal tersebut Dan mungkin Nanti kita coba Buat Inquire dulu Harga dari Kante itu berapa Karena mereka masih beli Chelsea beli dari Lasters itu Lumayan mahal 30-an juta pounds Kalau gak salah Jadi mungkin Kita bakal Harus keluaran duit Lebih banyak sedikit Dari 30 Kita lihat Kita lihat Table sementara Dari Premier League Lasters itu masih unbeaten 5 kemenangan 2 draw Karena di puncak Pas main sementara Dan Chelsea Masihnya dengan Squad kayak gini Harusnya mereka bisa Bermain lebih baik lagi Yang mereka tunjukkan Di Liga sepanjang musim ini Awal musim Lainan berada Chelsea Kortoa Ada Todd Kane Si right back Zouma Luis Aspili Cueta Mikel Kante Yang main di kanan Matik di kiri Alonso di Uh Alonso bahkan jadi Left wing loh di depan Padahal Setahu gue dia left back Cuma di FIFA Emang dia posisinya left mid Jadi emang dia bisa Dimainkan sebagai Penyerang sayap kiri Sedang Diego Costa Jadi striker tunggal Di depan Di Antonio Conte Dan ke Leicester City Bersama semua Cuali Nampalis Mendy Yang masuk Cover Empat back sejajar kita Mike Dean Rafferty hari ini Leicester City Yang bakal pake jersey Pinknya Ternyata ini sama Chelsea Yang adalah Tim yang identik Dengan warna biru The Blues Bawa pertama kan Sekarang dimulai Chelsea lawan Leicester City Di Stamford Bridge Ini dia Kick walk pertama Untuk tim tamu Luster City Brighton Fush Skrub Drinkwater Jamie Vary Coba buat Passing-passing pendek Menurut Luster Dan Trouble ke Mark Albrighton Albrighton ketengah Drinkwater Masih bisa di Cover sama David Lewis Lilian sekarang Coba ketengah lagi Lagi Save dari Smichael Dan Waduh Fall Tepat di depan Kotak Minalati Lister City Kartu Konegut Dari Drinkwater Wah Free kick Sekarang buat Lilian Ini ngeri Sih Ya Terdangan Langsung Uh Nice Save dari Kasper Smichael Berhasil Terbang Dan ngeblok bola Terdangan Free kick tersebut Direct free kick Brighton sekarang Connor ke Drinkwater Masih gagal juga Manny juga Shooting Deflected Dante Masukin Dua menit Injury time Di bawah pertama Willian sekarang Berhasil lewatin Tahanan terakhir Lister City Willian Uh Alonso sekarang Masih Alonso Ramirez Tendangan Uff Itu tipis banget Itu tendangannya Masing-masing mereka Bagus banget Di Sepertiga Akhir Dari Pertanganan mereka Di Sepertiga Daerah kita Yoko Kosta Masih Nol shotnya Shuli Bicara sama Todd Kane Yang mudah Kita di sisi kanan Fullback 52 Sekarang Kante Golok Kante Tendangan Uh Willian Save Dari Kasus Michael Yang pasti Musim lalu Tiap hari Menghadapi Tendangan Tersebut Robert Hood Dibook Kartu kuning Tackle Keras ke Nenem Matik Kedua Kemikel Dan akhirnya Yang kedua Itu dapat Peringatan Dari Was Dupa Kartu Kuning Bahkan Coba Ganti Dia Risky Kalau Misalnya Main Drinkwater Tetep Drinkwater Dari Pemain Yang Tipe Ngerjain Pekerjaan Kotor Yaitu Sebagai Defensive Mate Nyapu Bola Tackle Dari 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 Fall tadi dari James Cook Waduh Kartu konding buat slow Gray sekarang School ball Gray Aduh Gila Savings bagus banget dari Thibaut Courtois Itu kayak bener-bener depan mata Dan harusnya gue kontrol dulu Jamie Vardy Kalau melakukan tendangannya Sangat-sangat pelan Yang bisa dibaca sama Thibaut Courtois Kalau tadi kita kontrol dulu Satu detik, satu setengah detik itu Bisa tempatin bola kira atau karena suka hati sih Connor lagi-lagi buat Leicester City Dan Andy King seundulannya Masih bisa ditangkap Thibaut Courtois Aman gaung Chelsea Stamford Bridge dan akhirnya itu dia Akhirnya pertandingan Kita berhasil jadi satu poin dari kandang mereka Dan actually itu adalah poin yang sangat bagus Buat Leicester City Kita masih juga unbeaten di Premier League Belum pernah kawan Ini dengan gol Kante yang melihat ada menyesal Entah karena performa timnya buruk atau menyesal karena bergabung dengan Chelsea Nah pasti kalau di Leicester City dia bakal jadi jaminan starter Tapi kalau di Chelsea pasti harus sering melakukan rotasi Dengan banyaknya pemain yang menumpuk di posisi yang bersangkutan sebut Di akhirnya di pertandingan Premier League Chelsea kosong, Leicester City kosong dan shot Kita sama mereka juga beda tipis Cuma beda satu dan shot on targetnya sama Nah rematch Ga ada di tim kita tapi Morgan kalo gak salah dapet rating tertinggi Hampir 8, 7,9 Pasti memang Morgan adalah center back yang bener-bener luar biasa banget Kapten kita juga Karena gak suka melakukan pelanggaran Tapi karena emang itu diperluin Dia ada seorang center back Training session Dapet F Amarty di chance creation Dan next kita bakal main lawan Porto di Champions League lagi Main CD ketiga Dan ini ada beberapa scout report buat main-main muda yang gue lagi coba buat pelajarin terus Pastinya gak usah takut Gue bakal nanti bikin episode khusus buat Kita ngobrol soal main-main yang harus dibeli segala macem Jadi ini dia Sementara ini gue masukin tiga Ini Sam Byron Stephen Kingsley dan juga Boruto Jackson Pasti bisa diliat harganya semua dibuat 3 juta pounds Dan ini adalah main-main muda yang Menurut gue bisa jadi future dari Leicester City Kingsley ini dari Swansea City Umur 22 Left back dan sun overallnya masih 70 Jadi masih ada ruang buat improvement Or Kingsley Dan Boruto Jackson yang actually lay on loan ke Wolves Jadi mungkin musim depan kita berusia datangin dia Left back berusia 19 tahun yang potensial luar biasa bagus Main United Jadi ntar di episode khusus itu gue bakal ngebahas non-transfer khusus semua gak ada gameplay Dan gue bakal ngebahas juga komen-komen dari kalian yang udah gak suggestin buat gue Gue bakal coba buat sebanyak mungkin ambil pemain dari situ Tapi pasti gue harus seleksi juga Main-main yang cocok dengan Gabberman gue dan Beberapa hal lain pastinya Dan itu kayak bakal jadi akhir di episode ini Next episode itu bakal main lagi di Champions League Dan itu bakal seru banget karena kita lawan Porto Satu tim tersulit di grup kita Jadi thanks for watching guys Itu aja buat episode ini Jangan lupa buat terus tonton video di channel Cajemini Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one Bye